Apa sih yang dimaksud dengan diabetes yang sekarang atau yang kemarin itu sering marah terjadi pada anak dokter? Dan apakah ada perbedaan jenis diabetes yang terjadi pada anak dokter? Kalau untuk mengenai diabetes, kita harus tahu dulu nih definisi diabetesnya sendiri itu apa. Jadi diabetes itu adalah kelainan ekibat terjadinya kelebuan metabolisme dari glukosa itu. Nah biasanya ditandai dengan hiperglycemi atau nama lainnya adalah kalau bahasa awalnya adalah gula di dalam darahnya terlalu tinggi secara kronis. Berarti maksudnya penyakit diabetes ini adalah penyakit kronis bukan penyakit akut yang memang berjalannya agak panjang nih. Makanya biasanya terkenanya pada orang tua, cuman jangan salah sekarang itu diabetes pada anak juga sudah banyak. Cuman memang seperti di fenomena S gitu. Jadi yang ketahuan itu sedikit tapi sebenarnya banyak penyakitnya. Nah kalau tadi ditanya itu untuk tipe-tipenya ya, tipe-tipe untuk diabetes pada anak itu hampir sama dengan yang dewasa. Itu ada tipe 1. Tipe 1 itu karena ada gangguan dari produksi insulinnya sendiri, ada gangguan di pankreasnya, sehingga adanya gangguan produksi insulin. Untuk yang tipe 2 ini biasanya gara-gara gangguan dari resistensi insulin itu sendiri. Jadi biasanya nanti untuk membedakan tipe 1 dan tipe 2nya itu biasanya kalau ini secara garis besarnya saja ya. Untuk garis besarnya biasanya kalau tipe 1 itu sudah diketahuinya dari dia lahir atau bahkan dari bayi. Atau dari anaknya usianya di bawah satu tahun bisa. Untuk tipe 2 biasanya nanti di adolescent atau sekitar di remaja. Nah untuk penampakannya biasanya kalau tipe 1 itu biasanya anaknya kurus-kurus. Kalau tipe 2, karena kontornya dari resistensi insulin. Jadi untuk tipe 2 biasanya anaknya lebih cenderung kegung-gungung. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak kurus juga terkena diabetes tipe 2. Ada lagi tipe yang lain adalah, ini dikompokin jadi ada tiga nih. Tipe 1, tipe 2, dan tipe lain. Tipe lainnya ini sendiri biasanya agak jarang kalau pada anak. Biasanya ada namanya diabetes neonatal. Diabetes neonatal itu yang terjadi memang sudah saat neonatal itu dikurang dari 1 bulan. Kira-kira seperti itu. Oke dokter, jadi antara diabetes tipe 1 dan 2 itu atau beberapa diabetes ada yang lebih bahaya atau bahayanya sama saja dok? Sebenarnya dok. Nah biasanya nih ya yang lebih sering akan menjadi bahayanya kan itu kita tahu namanya ketopasidosis. Nah biasanya kalau pada orang-orang penerita diabetes itu ketopasidosis diabetikum. Nah kalau untuk pada anak, karena prevalensinya adalah sekitar lebih dari 60% itu adalah untuk diabetes tipe 1. Jadi biasanya diabetes tipe 1 akan lebih sering mengalami ke AD atau ketopasidosis diabetikum tersebut. Tapi untuk ditanya dari segi bahaya, semua tipe sama bahayanya kalau tidak diperlaksana. Jadi memang kita harus tahu-tahu nih nanti untuk dijela-jelanya apa dan memang warning sainsnya untuk anak tuh apa nih yang kita bisa ngarahin ke arah diabetesnya tuh apa. Karena memang kalau untuk dari semua tipe-nya kalau memang tidak ditangani, itu tetap akan berbahaya. Terima kasih telah menonton!